Bernhard Farah Sukandar S. Kombeeng, atau biasa dipanggil Bern, adalah seorang inovator muslim Indonesia yang lahir di Indonesia pada tahun 1995 dengan moto hidup atau tagline, berbicara secukupnya, melakukan yang terbaik, berdoa lebih banyak. Bern dikenal sebagai ka-dosen praktisi, introvert yang berinovasi di ranah manajemen, teknologi, dan kebijakan publik. Saat ini, Bern menjabat sebagai presiden HeartLogic Entrepreneurship Platform dan CEO Pranala, produktif super app yang membuat teknologi bekerja untuk manusia. Bern aktif menjadi juru bicara di bidang manajemen, teknologi, kebijakan publik, seni, dan pendidikan. Membimbing pengusaha via HeartLogic Incubator, Mengelola PR atau hubungan masyarakat atau public relation via Pranala.media, Memproduksi konten jurnalistik via Pranala.news, Membuat produk via karya loka, Berbagi ilmu via dididik, Menjadi relawan via urundaya, Riset dan menyumbang konten riset sebagai ghostwriter atau talent Untuk beberapa media nasional dan internasional, Serta menjadi dosen praktisi di beberapa universitas. Selain itu, Bern dipercaya sebagai delegasi Indonesia untuk First ASEAN Youth Dialogue dan ASEAN Leaders Interface di Kamboja. Dipercaya sebagai delegasi dan kepala jurubicara delegasi Indonesia untuk IEP, Australia-Indonesia Youth Exchange Program, PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dipercaya sebagai pengurus oleh Indonesia Honeynet Project, Dipercaya sebagai pengurus oleh Internet Development Institute, Dipercaya sebagai Public and Government Relations Pertama PANDI, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, CCTLD atau Country Code Top Level Domain untuk NamaDomain.id, Dipercaya sebagai Duta Bahasa oleh Badan Bahasa Indonesia, Dipercaya sebagai Duta Cerita oleh The Habibi Center, Serta dipercaya sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tanggerang Selatan oleh Kemenpar Ekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada usia 20 tahun, Bern telah lulus S1 Bachelor Dual Degree Teknik Informatika dan Manajemen Proyek di Indonesia dan Jerman. Lulus SMA dengan program akselerasi dan pertukaran pelajar di The Gilmore International School, Australia. Bern terpilih sebagai penerima beasiswa pendidikan YCLE Academic Fellow Social Entrepreneurship and Economic Development di University of Connecticut dan University of Texas at Austin dari United States Embassy. Digital Talent Scholarship di Universitas Indonesia dari Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan XL Future Leaders dari PT XL Aksiata. Bern juga menerima penghargaan pebisnis muda terbaik tingkat nasional dari Yunus University. Sejak usia 14 tahun, Bern telah bekerja di berbagai bidang untuk organisasi nirlaba, organisasi pemerintahan, dan perusahaan nasional serta internasional di Indonesia, India, dan Jerman. Bern pernah menjadi bagian dari CNBC, X Channel Radio Indonesia, atau Women Radio Jakarta 94.3 FM, Rocket Internet Ventures Jerman, The British Institute, Adaben, Fresh Radio 96.9 FM Tanggrang, dan beberapa perusahaan konsultasi manajemen di bidang strategi, teknologi, edukasi, dan media, khususnya komunikasi, hubungan masyarakat, marketing, layanan pelanggan, dan penjualan. Lihat profil dan jalin kolaborasi dengan Bern di www.bern.id atau pranala.link slash Bernhard Faras